Intro Arus balik ke libur lebaran terjadi kepadatan cukup panjang di tol Purbaluji km 125, kota Cimahi, Jawa Barat pada selasa malam 25 April 2023. Bahkan petugas kepolisian Polres Cimahi melakukan buka-tutup rest area km 125 guna mengurai kepadatan kendaraan pebudik. Seperti inilah kepadatan kendaraan pebudik yang terjadi di kawasan tol Purbaluji, kota Cimahi pada selasa malam 25 April 2023. Kendaraan pebudik yang didominasi oleh plat Jabodetabek ini hanya bisa memacu kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Kepadatan kendaraan ini dipicu tingginya volume kendaraan pebudik dari arah Cilinyi menuju wilayah Jabodetabek. Bahkan kepadatan sudah mulai terjadi dari km 130 hingga km 125. Selain itu juga banyaknya kendaraan pebudik yang masuk ke rest area km 125 terjadi kepadatan hingga ke bahu jalan tol. Yang kepolisian dari Polres Cimahi pun memperlakukan sistem buka-tutup rest area km 125 guna mengurai kepadatan kendaraan. Tak hanya itu, polisi pun melakukan waro-waro kepada pebudik yang memakirkan kendaraannya untuk segera meninggalkan rest area jika sudah beristirahat selama 30 menit agar bisa bergantian dengan pebudik lainnya. Karena besok kan ada kerja kegiatan ya semuanya, jadi hari ini kita harus pulang. Perjalanan dari mana ke mana Pak? Tujuannya dari mana? Tadi kami dari Lembang, mau mengarah pulang ke Kampanggera, di Jakarta, ada sebagian di Jakarta, ada sebagian di Kampanggera. Harus lalian sendiri Pak, gimana Pak selama perjalanan dari Lembang terus sekarang harus balik masuk ke tol Purbalenya ini? Ya, keadaan kondisi sih macet ya di perjalanan semua, ya kan? Dan memang parah lah luar ini ya, karena ini membludak sekali ya, karena hampir semua orang pada tulang semua ya. Baik, rekan-rekan dapat kami sampaikan saat ini kita berada di rest area ini dari tadi sore, terdapat peningkatan arus ya yang mengarah ke Jakarta. Ini kecepatan sekitar 3 sampai 40. Kami di sini menunjukkan sekitar 20 personil, kemudian CB-CB-nya yaitu yang pertama kita buka tutup rest area 125. Kenapa? Karena peningkatan arus, banyak masyarakat yang ingin singkat rest area. Oleh karena itu, begitu arus padat dan asyarakat penuh, kita lakukan CB buka tutup. Meningkatnya volume kendaraan di tol Purbalenya di wilayah Jabodetabek, karena pemudik melakukan arus balik libur lebaran secara bersamaan, mengingat pada hari Rabu para pegawai akan kembali bekerja. Dari Bandung Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.